Halo teman-teman Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada kesempatan hari ini, Kamis 24 November, jam setengah tujuh malam, kita akan ngulik saham Bumi. Saham Bumi ini adalah salah satu saham gorengan yang pernah beberapa kali kita bahas atau kita kulik di channel YouTube Profita ini, teman-teman. Bagi teman-teman yang baru pertama melihat channel YouTube Profita ini, saya ingin sampaikan bahwa pada tanggal 18 Oktober kemarin, kita sudah pernah bikin video tentang saham Bumi ini. Mari kita lihat, teman-teman. Nah, pada tanggal 18 Oktober ini, kita bikin video dengan judul, cara teknikal analisis saham Bumi sudah perfect uptrend, gitu kan. Dan sekarang bagaimana kondisi saham Bumi, mari kita kulik lebih lanjut, teman-teman. Saham Bumi ini bisa kita kategorikan sebagai saham gorengan, teman-teman. Ya kan, dia pernah tidur, dia pernah garisnya banyak yang berupa strip, candle-nya, gitu kan, itu adalah salah satu ciri saham gorengan. Jadi, tidak semua orang suka atau cocok dengan saham Bumi ini. Bagi teman-teman yang nggak suka saham gorengan, abekan saja video ini, gitu kan. Tapi kalau mau di sini, ya silakan. Oke, sekarang kita akan lihat saham Bumi ini, teman-teman. Kalau kita perhatikan, saham Bumi ini ada di fase sideway. Jadi, kalau kita ngomong fase sideway, dasarnya ini. Nah, di sini dia masih ada di fase sini saja, teman-teman. Dia masih di area sini saja, sejak dari bulan Oktober. Waktu kita alert itu tanggal 18 Oktober itu di sini, teman-teman. Ya kan? Nah, tetapi bagi yang ngomong ini uptrend, itu boleh-boleh saja dasarnya apa. Oke, kita lihat dasarnya kalau bagi yang teman-teman mengatakan ini saham uptrend. Kita lihat dari tanggal 17 Oktober, gitu kan. Ini dia ada di 162, kemudian naik, kemudian turun, dan dia naiknya udah jebol lagi yang atas. Turun lagi 173, naik lagi jebol dari resisten yang sebelumnya. Nah, ini teman-teman, jadi ini sudah masuk fase uptrend kalau kita perhatikan. Kalau kita perhatikan support resistennya, maka pada saat tanggal 25 Oktober ini, dia bikin resisten di angka 190. Kemudian dia turun, dia terendahnya ada di 173. Kemudian dia naik, gitu kan, tanggal 11 November, dia di 192. Jadi, lebih tinggi dari yang sebelumnya, kan sebelumnya tadi di, apa namanya, di area 190. Kemudian dia turun lagi 175, gitu kan, di atasnya dari 173. Kemudian dia naik lagi dan tertingginya itu ada di 195. Lebih tinggi dari 192 opening ini. Jadi, kalau teman-teman mengatakan ini uptrend, boleh. Dasarnya tadi saya sampaikan. Kalau yang mengatakan sideway, boleh, gitu kan. Nah, sekarang kita perhatikan doanya. Kita perhatikan doanya. Saham gorengan itu sebenarnya tidak bisa kita cek doa jangka panjang, teman-teman. Lebih kependek-pendek. Makanya kita perhatikan saja satu periode dari tanggal 17 November pada saat naik. Ini, teman-teman. Kita cek all-nya, ada akumulasi. Kemudian asiknya kita cek. Dia juga ada akumulasi sangat gede sekali, jadi ini menarik. Kemudian kalau kita perhatikan hari ini, hari ini harganya turun, teman-teman. Jadi, hari ini dia turun, turun 3%. Kita perhatikan ada apa di sini. Kita perhatikan asingnya. Ada AI, ada TP, gitu kan. AI beli bulat tanpa jual. Ini menarik. Kemudian kalau all-nya kita perhatikan. Nah, ini juga distribusi. Tapi, ada yang beli bulat tanpa jual. Ada GA. Ini kalau kita perhatikan, teman-teman. GA. GA. Hari ini perhatikan. Hari ini GA itu hanya beli saham bumi 129 kali sebanyak 310 ribu lot atau 5,9 miliar. Itu kan. Tanpa jualan satu pun. Nah, tentu ini bukan, bisa dikatakan ini bukan orang biasa, bukan orang kebanyakan, bukan retail, gitu kan. Kenapa? Karena dia sekali beli berarti 10 ribu lot lebih, gitu kan. Kemudian, tadi ada AI. AI tadi asingnya beli tanpa jual juga. Kita perhatikan AI. Nah, ini. AI itu secara all, dia beli 192 kali, gitu kan, 8 miliar. Tetapi asingnya, teman-teman. Dia asingnya itu, dia beli sebanyak 154 kali 400 ribu lot. Senilai 7 miliar, dan nggak jualan. Nah, maka ini pada saat turun, ada kode-kode menarik. Ini tentu menarik, teman-teman. Nah, jadi menurut saya, saham bumi ini masih fase menarik, teman-teman. Tetapi kalau kita perhatikan stokastiknya, saham ini ada di area mahal. Ini bisa kita kategorikan masuknya mahal, karena stokastik di area 79, teman-teman. Kemudian kalau kita perhatikan MA-nya, MA si, apa namanya, si bumi ini, teman-teman. Ini masih masuk fase perfect uptrend. Ya kan, dari tanggal Oktober ini, tanggal 18 Oktober, tadi yang kita bikin kulit saham di channel YouTube. Ini sekarang masih perfect uptrend, teman-teman. Jadi, ini masih menarik. Ada MA 5, 20, 60, 120, dan MA 200. Itu berurutan dari atas, ini masih perfect uptrend. Kemudian kalau kita perhatikan bowlingernya, dia mulai menyempit, tapi belum membuka. Nah, ini dia masih menyempit, belum membuka. Kemudian kalau kita perhatikan ACE-nya, ACE-nya hari ini sudah mendekati MA 13. Itu kan, volume-nya sudah di atas MA 20, kemudian MA GD di atas angka 0. Sekarang kita simpulkan nih. Dari beberapa analisa tadi, dari beberapa sudut pandang tadi, saya berpikir bahwa bumi ini masih menarik. Bumi ini masih menarik. Kalau teman-teman tertarik, ada dua opsi, ada beberapa opsi. Opsi pertama, kita tunggu saham ini turun dulu, teman-teman. Setidaknya di area 1,80-an atau 1,7X gitu kan. Karena dia supaya nanti kita tunggu mantul, nah kita beli di sini. Gitu kan, seperti ini, teman-teman. Itu opsi pertama. Dasarnya apa? Ya, karena stokasinya sudah di atas, 79. Kita nggak mau dong beli saham yang mahal, gitu kan. Jadi, nunggu turun dulu. Itu opsi pertama bagi teman-teman yang santai, gitu kan. Tetapi bagi teman-teman yang agresif, high risk, gitu kan. Teman-teman bisa langsung HK. Besok bisa langsung HK. Dasarnya apa? Karena dasarnya sudah perfect uptrend. Gitu kan. Dasarnya sudah perfect uptrend. Teman-teman kalau mau HK, silahkan. Tentu semua tipikal tadi, baik yang agresif maupun yang slow, itu punya konspekensi masing-masing. Kalau yang agresif, kalau besok setelah HK naik, happy. Gitu kan. Yang slow, wah nggak kebagian barang, nggak dapat barang, gitu kan. Sementara bagi teman-teman yang agresif, kalau ternyata setelah di HK, di harganya turun, ya stres juga. Gitu kan. Pusing kalau minus. Sementara yang slow, wah enak ini. Ini waktunya beli, gitu kan. Nah, jadi pahami itu. Nah, demikian teman-teman bahasan tentang saham bumi ini. Menurut saya ini masih menarik, masih perfect uptrend. Stokastiknya masih menyempit, belum membuka. Bagi teman-teman juga bisa nanti nunggu saat bollingernya sudah membuka. Gitu kan. Itu mungkin opsi ketiga, gitu kan. Nah, karena kalau pakai ACE, sudah nggak ada opsi lagi. Karena ACE-nya sudah hijau dari atas MA13. Gitu kan. Nah, demikian kulit saham tentang bumi. Bagi teman-teman yang masih belum pernah belajar tentang saham, masih bingung, masih belum paham. Bagaimana cara memilih saham dari 800 saham pernah yang mau dianalisa, gitu kan. Selama ini hanya modal berita. Saya ingin sampaikan bahwa Profita itu ada kelas privat. Dan kelas privat Profita ini, teman-teman, bergaransi 100% uang kembali. Informasi lebih lanjut, teman-teman bisa cek kolom deskripsi. Demikian video kali ini. Jangan lupa perhatikan disclaimer yang ada di akhir video ini. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.